Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Pajar Sagalaya Channelnya Sagalarupa Nauen Wayaya Oke sahabat Pada kesempatan kali ini Kita akan menuju ke suatu tempat wisata Di daerah Pandeglang ya Tepatnya yaitu wisata Mata Air Citaman Batu Goong Jalan Raya Jiput Sukasari Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pandeglang Banten Untuk parkir ada dua tempat ya Kita tadi di depan ya parkirnya Dan akan berjalan masuk menuju tempat wisata Yang berjarak sekitar 300 meteran ya Sahabat menurut info yang saya terima Di sepanjang jalan kita bisa melihat Jernihnya air Yang mengalir Dari Mata Air Citaman ya Sangat jernih Air ini yang berguna Bagi masyarakat sekitar ya Sangat jernih dan adem Bisa sahabat lihat ya Sangat segar Terus berjalan ya Sahabat Untuk parkir juga sebenarnya katanya ada Di dalam juga Cuman dikarenakan Ingin jalan ya Olahraga Kita parkirnya di depan saja Dan berjalan menuju tempat Wisatanya Tuh Hamparan sawah Kebun Dan pohon-pohon kelapa Menjadi saksi Perjalanan kita Untuk menuju lokasi wisata ya Sepanjang jalan juga Ada warung-warung ya Sahabat Dimana Juga Menjual Hasil-hasil Kebun sendiri ya Yang ada Di sekitaran tempat wisata Seperti Cabai Tomat Dan kacang panjang Bisa sahabat Lihat ya Airnya tuh Mengalir Jernih Dan sangat segar Sekali Banyak pohon kelapa Ya Sahabat Masih Ditemani Aliran Sungai yang Sangat cernih Airnya Menjadikan perjalanan ini Terasa Tidak capek Ya Sahabat Di depan kita Terlihat Satu Buah bendungan ya Terlihat Seperti Air terjun Dengan Suara Air Begitu Enak Didengar Dan Memanjakan Mata Bila mana Melihat Airnya Bening Bisa Sahabat Lihat Beningnya Air Dari Citaman Ini Aliran Dari Mata air Citaman Bening Sekali Dan Ada Hewan Peliharan Juga Dari Warga Sekitar Ya Sahabat Oke Sahabat Alhamdulillah Telah Sampai Juga Di Situs Citaman Batu Goong Dimana Terdapat Juga Makam Nyai Purba Mayang Sari Dan Aki Sanggah Bumi Ya Sahabat Langsung Saja Kita Masuk Ya Sahabat Dikarenakan Tiket Sudah Dibayar Sama Temen Saya Kita Langsung Saja Masuk Disini Terdapat Pelang Dengan Tulisan Cagar Budaya Situs Citaman Balai Plastarian Cagar Budaya Banten Jadi Dikelola Oleh Pemerintah Pandai Klang Dan Terdapat Musola Dan Ada Motor Motor Dari Para Pewisata Atau Warga Sekitar Sahabat Oke Sahabat Ada Karet Ban Pelampung Anak Samping Jalan Bantau Disewakan Apa Dijual Mungkin Disewakan Juga Ada Dijual Juga Ada Disini Juga Terdapat Tugu Dengan Tulisan Dan Bacaan 9 Sumber Mata Air Situs Citaman Batu Goong Jadi Polam Yang Ada Di Tempat Wisata Ini Yaitu Tempat Wisata Citaman Batu Goong Ini Dialiri Dari 9 Sumber Mata Air Yang Terdapat Di Tugu Tadi Sahabat Dan Terdapat Juga Tadi Ada Yang Jual Pakaian Juga Buat Oleh Ataupun Juga Buat Mandi Bila Mana Yang Tidak Bawa Baju Bisa Beli Terlebih Dahulu Nah Inilah Tempat Wisatanya Sahabat Bisa Sahabat Lihat Begitu Jernih Airnya Dengan Bebatuan Yang Sangat Alami Ini Tidak Ada Keramik Ataupun Plesteran Plesteran Tetapi Ini Alami Dari Bebatuan Kita Jalan Terus Mencari Tempat Beristirahat Ya Sahabat Tetap Pantengin Terus Ya Pajar Segala Ya Disini Juga Ada Kolam Kecil Mungkin Ini Hanya Untuk Ikan Atau Apa Tidak Bisa Untuk Berenang Dan Ininya Yang Yang Gede Ini Ada Dua Kolam Di Yang Besar Ini Sebelah Sebelahan Dan Satu Lagi Yang Khusus Anak Tadi Dekat Musola Ada Ada Juga Dan Ini Yang Paling Besar Nih Sahabat Sangat Cernih Sahabat Itu Bisa Sahabat Lihat Pengen Seger Nyebur Nih Seger Nih Sahabat Oke Sahabat Disamping Pemandian Juga Terdapat Kolam Ikan Gimana Ikannya Gede Gede Mantap Sahabat Dengan Air Jenih Ikan Terlihat Sangat Begitu Jelas Mantap Sejuk Di Mata Ya Sahabat Seperti Lagu Aja Nih Ikan Di Dalam Kolan Oke Sahabat Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Dan Saya Informasikan Bagi Yang Ingin Berwisata Ke Citaman Betugong Pandeglang Ini Alamatnya Ada di Awal Video Mohon Maaf Sekali Apabila Dalam Penyampaiannya Banyak Sekali Kekurangan Mohon Dimaafkan Sekian Dan Terima Kasih Wabilah Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Adulah Terima Tengaman